Halo guys, Salam Motif Garuda Jaya Kita kedatangan Toyota Mark X Ya ini mobilnya unitnya jarang sekali di Indonesia Tapi ini kita kedatangan Datu Unit Ownernya dari Surabaya, mobilnya datang dari Bogor Kemarin pagi di towing ke tempat kita Kemarin gak sempet bikin videonya baru hari ini Ini udah mulai dikerjainnya pengerjaan kecil-kecil Akan motif lumayan ya Kayak setir akan kita ganti dengan yang punya Alphard Yang 2020 Kemudian kita retrain jognya Kita perdam yang hybrid Kita pasang audio Kita akan coating juga Kaca film gak karena udah oke lah Masih cukup bagus Kemudian lampu-lampu nanti juga akan kita ganti Yang dengan LED-LED kita yang warna putih Sehingga terangnya juga cetar Kita gak ngomong sebuah brand Tapi kita pilihkan semua yang terbaik untuk kalian Jadi nanti fog lamp sama headlamp akan warnanya bisa berimbang Kemudian DRL-nya juga Ini sedang pemasangan Horegan XCS Superfast Dan EVC-nya juga akan kita tambahkan Ini klakson juga akan kita pasang Viper yang nanti juga akan kita ganti dengan yang merek Jepang juga Supaya bersih dan tampilan juga lebih menarik Kalau yang seperti ini Bentuk besi-besi gini kan kelihatan jadul dan murahnya Tapi Innova Xenic yang harganya 400, 500, 600 Vipernya sama Ya jadi beberapa juga kita gantiin dengan Viper kita yang dari Jepang yang gak ada bunyi Oke ini biar dikerjain dulu Nanti kita akan review lagi Head unit akan pakai apa Speaker pakai apa Perdam pakai apa Semua akan kita tunjukkan kembali Terima kasih telah menonton! Halo guys ini Mark X-nya udah jadi kinclong seperti ini Udah nyenengin ya Kayak kemarin kan Kelihatan kalau mobilnya 2012-an Tapi kalau kali ini kalian bisa lihat nih Kilapnya ini udah kayak mobil dari tahun yang terbaru guys Ultimate 3 Layer Ya Pengerjaan yang udah kita lakuin Penggantian LED Projector ya Bilet seperti ini Kita pakai yang kualitas paling bagus Sehingga nanti akan wide-nya Sinar lebih oke jauhnya Lebih bagus guys Seperti itu ini untuk headlamp Untuk fog lamp juga kita ganti dengan yang tipe Projector Seperti ini Tujuannya tentu juga sama ya Untuk membantu penerangan dari headlamp Tadinya kalau yang bawaan itu gak nyaman Terlalu redup Sehingga saya ngomong ke owner-nya Pak ini harus Harus benar-benar diganti nih headlamp-nya Kalau enggak repot Nanti bapak kas ketika setir mobil juga gak nyaman Ya Karena sinarnya kelihatan remang-remang Tampilan depannya ini Bukan aslinya ini yang tipe facelift Ya tapi tetap tampilannya menarik mobil ini Gak kelihatan jadul Kemudian tuh kalian bisa lihat Sampingnya Gak cuman cat yang kita coating Tapi juga velg juga kita coating guys Lengkap Bagian belakang ini tambahan daktil Udah dari owner-nya Kelihatan cakep banget Smoke-smoke-nya juga semua dari owner-nya Kita gak lakuin ubahan apapun Untuk eksteriornya Nah ini interior Kita trim ulang Dengan bahan kulit microfiber Besok akan di finishing lagi Untuk apa Untuk kebersihannya guys Ini kebersihannya belum maksimal Kemudian juga belum Kita tuning audionya Setir nanti akan kita ganti Ya guys ya Aslinya seperti ini Nanti setir akan kita ganti Dengan punya LC 2020 guys Ya Ini masih kerangkanya Cover-covernya ada di belakang Kemudian Perdam hybrid Kita coba dulu aja Memang mobil ini belum tuntas 100% Tapi setidaknya kita coba Nyalanya Head unitnya Tampilannya Kamera 360 Dan perdaman di dalam Seperti apa guys Oke kita ada di dalam mobil Kita ada di dalam mobil Kita starter Ini joknya yang Joknya yang sobir elektrik Yang kiri belum elektrik Oke guys Ini head unitnya pakai pionir Di MHZ 93 50 BT Tampilannya kayak gini Memang menarik Cakep Ya guys ya Cakep tampilannya Kemudian Kamera TK60 Juga kita tambahkan Tapi ini belum kalibrasi Nah itu Ini yang kiri masih mati Nanti kita cek pulang besok Ini ambience light Ambience lightnya Ini dipilih warna merah Nanti kita kandung juga Nah ini tombolnya Ijo Biru Saya kira biru lebih oke ya Karena di speedometer ada birunya Di head unit pionir ini juga Nuansanya kebiruan Jadi kita pilih biru juga oke Ya kalau ownernya gak suka Nanti bisa diubah sendiri Kemudian ini lampu baca Juga kita ganti Dengan polam LED Yang bikinan Jepang guys Sehingga gak sakit di mata Ya kalau terlalu terang Kita ngejar terangnya doang Gak enak di mata Oke ini panel masih rapi semua Nanti akan kita coating juga interiornya Ini kalau udah pakai perdam hybrid ya Di dalam ini udah gak ada suara guys Kita denger Gak ada suara mesin Ya Coba kita gas 2000 RPM ya Atau 2000 Semang segini guys 2500 Jadi suara berasa Joke di depan sana Ya oke ini joknya juga kita pilihkan Yang memang dari ownernya maunya model Original Jadi gak banyak ubahan Berkesan seperti aslinya Juga udah kita kerjain Ini stir yang udah gak bagus Nanti akan kita ganti Shift knob sih tetep aja Oke kira-kira seperti itu nih Hurrican XC super fast udah dipasang FVC throttle control juga udah kita pasang disini Kita pilihkan di nomor 7 Ya opsinya nomor 7 Karena opsinya kan sampai 9 Tapi kalau 9 itu kita pencet gas Rasanya terlalu menghentak Terlalu responsif Jadi gak enak gak nyaman Yang kilometer masih 54.839 Padahal usia mobil ini udah Kalau gak salah lebih dari 10 tahun Ya 2012 kayaknya mobil ini Oke seperti itu guys Nanti besok kita cobain juga Audionya buat kalian Di depan kita pakai Ground Zero 2W Di belakang pakai Ground Zero Koaxial Kemudian kita pakai DSP Digital Sound Processor Dari merk Flux Subwoofer kita pakai aktif aja Di kolong Pakai punya domination Yang tipe kecil Seperti itu Jadi semua bisa masuk-masuk ke dalam Kalian bisa lihat disini Gak ada tambahan apapun Semua masuk ke tempat Original dari mobil ini guys Oke sementara seperti itu Nanti kita lanjut lagi Ketika mobil ini udah Oke semua Kita running test Kita running test Oke Oke Oh guys Yuk kita lihat Mark XT yang di depan udah selesai Kita lihat pengerjaannya yuk Tadi sudah saya tuning juga Saya mau tunjukin ke kalian Ini tampilannya udah jadi cakep Ya Ya cakep semua Ini agak berdebut ya Karena di luar Ya Ini tuning kita tadi Sudah kita tuning juga Dengan DSP kita pakai domination Yang 8425 Kemudian Head unit Itu pionernya udah nyala ya Itu RTE kita Untuk cek Sound semua udah Ini ambience lightnya Kalian bisa lihat juga disini EVC nya udah kita pasang juga Ini juga pakai CX Superfast juga guys Karena Ownernya ini udah mobil Kesekian yang dipakai Karena Udah merasain yang Manfaatnya dari mobil-mobil yang sebelumnya Ya Berikan ESC Superfast nya Ini berikan ESC Superfast nya Mesinnya Venom nih guys Ya Keren Oke guys Kita cobain suaranya Buat kalian ya Di depan Di tengah kayak apa Subwoofer nya cuma pakai Subwoofer kolong Bisa masuk ke Depan kiri ya Yang size kita ada yang Cukup kecil ya Kira-kira sekian Prosesor juga kecil juga Kita taruh di bawah Tapi suara Maksimal guys Yuk kita coba Oke guys Ini Kita udah ada di dalam kabin Mark X ini ya Ini pakai Pioneer yang 9 inch Ya Yang tipe terbaru Keren juga Ya Ini ada kamera 360 nya juga Coba Tuh Ya Di belakang lagi Tadi kalian bisa lihat Lagi pemasangan Facelift Legend Di Fortuner 2017 itu Itu Ini sekelilingnya mobil Kalian bisa lihat Jarak-jaraknya juga Kelihatan semua Yang lantai kita Paving Kemudian Ini ada kayak Rel pintu juga Kelihatan Di situ Ya Malam hari juga Oke guys Sekarang kita Lihat yang Ke la sisi ya selamat menikmati 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 Terima kasih.